Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi guys sama Mimin Aoi Kali ini Mimin akan mereview chapter 36 Dari Manwadi Fan Immortal Doctor Feng Hing Yue memfitnah Feng Yeo yang berkunjung ke kedeman pangeran ke-9 setiap hari Sementara mereka belum menjalin ikatan pernikahan Feng Hing Yue takut kalau ada gusip yang mungkin beredar di masyarakat Putra mahkota tidak memperhatikan ucapan Feng Hing Yue sama sekali Di dalam hatinya dia sangat menyesal karena telah membatalkan pertunangannya dengan Feng Yeo Setelah mengetahui kalau kini wajah Feng Hing Yue rusak Feng Hing Yue yang tahu kalau putra mahkota mengacuhkannya Menjadi kesal dan menuduh kalau Yayo sengaja merayu putra mahkota Putra mahkota tiba-tiba saja berjalan ke arah Yayo dan memegang tangannya Dia berkata kalau akan ke istana saat ini juga Dan meminta kaisar untuk membatalkan titah yang meminta Feng Yeo menikah dengan pangeran ke-9 Feng Yeo menepiskan tangan putra mahkota dan memintanya untuk menunjukkan rasa hormat Namun putra mahkota tidak mau dan meminta Feng Yeo untuk memberinya kesempatan Pangeran ke-9 pun menjadi marah dan menepis tangan putra mahkota Hingga membuatnya jatuh terjerembap dan membentur meja perjamuan Karena tidak ingin menjadi pusat perhatian Putra mahkota pun berdalih kalau dia tidak sengaja terpeleset dan hampir jatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!